. Fratesi, bawa Inter menang dramatis atas Hellas Verona 2-1. Inter Milan menang dramatis 2-1 atas Hellas Verona pada laga pekan ke-19 Serie A, di Stadion Giuseppe Meazza. David Fratesi jadi pahlawan kemenangan Nerazzurri, atas Verona berkat golnya di masa injury time. Inter unggul lebih dulu 1-0 di menit ke-13 berkat gol Lautaro Martinez, setelah memaksimalkan asis dari Henry M. Hittarian. Tim tamu mencetak gol penyeimbang 1-1 pada menit ke-74, lewat sontekan Thomas Henry. Namun, Inter kembali unggul 2-1 di masa injury time lewat David Fratesi, yang mencetak gol setelah menyambar bola rebound tembakan Nicolo Barella. Tak lama setelah gol tersebut, Verona mendapatkan hadiah penalti setelah Darmian melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Henry pun maju sebagai eksekutor penalti, namun sepakannya hanya membentuk mistar gawang. Laga pun berakhir dengan kemenangan Inter 2-1. Inter juara paru musim, Inzaghi, paru musim berikutnya akan lebih sulit. Inter Milan memastikan diri sebagai juara paru pertama musim seri A2 usai mengalahkan Hellas Verona dengan skor 2-1 pada pekan ke-19. Nerazzurri mengoleksi 48 poin dari 19 laga, unggul 5 angka atas Juventus di posisi kedua. Selain itu, Inter juga meraih kemenangan pertama mereka di tahun 2024, yang membuat mereka menjadi juara musim dingin untuk yang ke-18 kalinya dalam sejarah klub. Usai pertandingan, pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi, menyampaikan hal berikut kepada Inter TV. Para pemain menunjukkan hati yang tulus, tentu saja, kami tampil lebih baik di pertandingan lain, kami tidak tampil terlalu buruk dalam penguasaan bola meski ada beberapa masalah di lapangan, sebuah faktor yang mempengaruhi kami sama seperti yang dialami Verona, yang memiliki banyak kualitas, ujar sang pelatih, seperti yang dilansir dari Inter. Kami perlu bermain lebih baik saat menguasai bola, ada situasi di mana kami menjadi tegang, kami berusaha keras, dan kami juga harus melakukan hal yang sama di 19 pertandingan berikutnya. Terima kasih telah menonton!